Pemirsa penduduk Madrid bereaksi positif terhadap langkah-langkah baru yang diperintahkan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Aturan pemerintah tersebut termasuk kewajiban mengenakan masker, batasan untuk berpesta malam hari, dan kemungkinan paspor COVID-19. Ibu kota Spanyol, Madrid, sempat menanggung beban puncak virus pada awal April lalu. Tetapi sejak itu berhasil menjaga tingkat infeksi baru. Kota itu mulai Kamis 30 Juli mewajibkan warganya mengenakan masker, bahkan ketika berada dalam jarak sosial. Sebelumnya, kota ini adalah satu-satunya wilayah Spanyol yang tidak mewajibkan warganya mengenakan masker. Namun penduduk setempat tidak begitu senang dengan paspor COVID-19, sehingga pemerintah daerah berencana untuk menyetujui pada bulan September. Salah seorang warga, Raquel Pumares, mengatakan dirinya tidak setuju dengan diadakannya paspor COVID-19 karena dapat menyebabkan diskriminasi dan orang-orang ingin terinfeksi dengan sengaja. Dijuluki kartu COVID oleh pemimpin pemerintah daerah Isabel Díaz Ayuso. Kartu tersebut akan mengidentifikasi pemegang sebagai bebas virus corona, memberikan mereka akses ke zona infeksi berisiko tinggi, termasuk pusat kebukaran, museum, dan bar. Spanyol melaporkan 905 kasus baru coronavirus pada hari Selasa 28 Juli, dengan wilayah Katalonia, Aragon, dan Madrid merupakan sebagian besar dari mereka. Menurut data Kementerian Kesehatan, total kumulatif mencapai 280.610 kasus. Angka itu naik 1.828 dari hari sebelumnya, dan termasuk hasil dari tes antibody pada orang yang mungkin sudah pulih. Dari Madrid Spanyol, kontributor Nusantara TV melaporkan.